B.M. 27 Uragan adalah sistem peluncuran roket multiple launch rocket system MLRS yang dikembangkan oleh Uni Soviet. Ini adalah sistem artileri rakitan yang dirancang untuk menggempur target di medan pertempuran. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang B.M. 27 Uragan. Sejarah singkat, pengembangan B.M. 27 Uragan dimulai pada tahun 1970 oleh Uni Soviet. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada awal 1980 dan telah digunakan oleh Angkatan Darat Uni Soviet serta negara-negara Blok Timur. Spesifikasi teknis Peluncur B.M. 27 Uragan menggunakan peluncur yang dapat membawa hingga 16 roket dalam satu salvo. Roket Roket yang digunakan dalam sistem ini memiliki berbagai jenis hulu ledak, termasuk hulu ledak berdaya ledak tinggi dan hulu ledak submuniti untuk menargetkan area luas. Jangkauan B.M. 27 Uragan memiliki jangkauan yang cukup besar, memungkinkan untuk menargetkan area yang jauh di belakang garis musuh. Peran utama B.M. 27 Uragan digunakan dalam peran artileri berat yang dapat memberikan tembakan salvo ke target berjarak jauh di medan pertempuran. Sistem ini cocok untuk melancarkan serangan masal terhadap target, termasuk konsentrasi pasukan musuh, area logistik, dan infrastruktur. Penggunaan B.M. 27 Uragan telah digunakan dalam berbagai konflik, termasuk perang di Afganistan, perang di Cehnya, dan konflik di Ukraina. Sistem ini juga diekspor ke beberapa negara mitra Rusia. Keunggulan Keunggulan utama dari B.M. 27 Uragan adalah kemampuannya untuk memberikan tembakan yang sangat besar dan efek ledakan yang dahsyat dalam waktu singkat. Ini dapat digunakan untuk menggempur target area luas atau mempersiapkan medan pertempuran untuk serangan infanteri dan pasukan darat. B.M. 27 Uragan adalah salah satu sistem MLRS yang kuat yang telah digunakan oleh berbagai negara dan masih menjadi komponen penting dalam kemampuan artileri berat di medan pertempuran modern. M. 142 HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System adalah sistem peluncuran roket multiple launch rocket system atau MLRS, yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan beberapa negara mitra. Ini adalah sistem artileri yang bergerak cepat dan memiliki kemampuan peluncuran roket berbagai jenis. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang M. 142 HIMARS. Sejarah singkat, M. 142 HIMARS dikembangkan oleh Lockheed Martin sebagai versi bergerak dari sistem MLRS. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 dan telah digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Spesifikasi teknis Peluncur M. 142 HIMARS menggunakan peluncur beroda yang dapat membawa satu roket pada setiap peluncuran. Roket, sistem ini dapat meluncurkan berbagai jenis roket, termasuk roket pandu presisi seperti GMLRS atau Guided Multiplay Launch Rocket System, dan ATACMS atau Army Tactical Missile System. Jangkauan, M. 142 HIMARS memiliki jangkauan yang signifikan, memungkinkannya untuk menargetkan area yang jauh di belakang garis musuh. Peran utama, M. 142 HIMARS digunakan dalam peran artileri berat yang dapat memberikan tembakan presisi dan jarak jauh ke target di medan pertempuran. Sistem ini sangat efektif dalam mendukung operasi pasukan darat dan dapat digunakan untuk menargetkan berbagai jenis sasaran, termasuk pasukan musuh, kendaraan, dan infrastruktur. Penggunaan, M. 142 HIMARS telah digunakan dalam berbagai konflik, termasuk perang di Afganistan, perang Irak, dan berbagai operasi militer lainnya. Selain penggunaan oleh Angkatan Darat AS, beberapa negara mitra Amerika Serikat juga telah mengadopsi sistem ini. Keunggulan, keunggulan utama dari M. 142 HIMARS adalah kemampuannya untuk memberikan tembakan roket pandu presisi dengan akurasi tinggi ke target yang jauh. Sistem ini juga sangat bergerak dan dapat dengan cepat diposisikan ulang di medan pertempuran. M. 142 HIMARS adalah sistem MLRS yang sangat fleksibel dan efektif, yang memungkinkan pasukan untuk meluncurkan serangan presisi terhadap target di medan pertempuran modern. Itu juga memberikan keuntungan mobilitas yang besar, yang penting dalam dinamika perang saat ini. Terima kasih telah menonton!